Kembalinya si Empang ke dunia gulat profesional, ke WWE, pada saat Pay Per View Survivor Series 2023 jelas jadi highlight WWE tahun tersebut. Tentunya kita semua penggemar gulat profesional sudah tahu kalau si Empang balik ke WWE karena bermasalah sebelumnya di AEW. Dan bahkan di hampir 10 tahun sebelumnya, si Empang juga bermasalah dengan WWE. Di mana itu membuat dia keluar dan bisa dibilang pensiun dini di masa sebelum dia balik ke dunia gulat profesional lagi melalui AEW. Di sepanjang karirnya, si Empang yang kita tahu sebagai sang magia bentang dunia gulat profesional dan juga punya skill promo yang luar biasa dan skill bergulat yang sangat mumpuni. Dan juga kehadiran selalu memberi impact ke setiap company yang dia naungi, punya kontroversi demi kontroversi yang dia bawa sepanjang karirnya. Banyak tuh guys yang cukup diketahui oleh banyak orang dan di konten ini kita coba rangkum nih apa saja kontroversi-kontroversi yang pernah si Empang buat semasa karirnya ya. Dan saya menyebutnya sebagai dosa-dosa besar si Empang. Yang pertama kontroversi yang mungkin tidak begitu banyak orang tahu karena ini terjadi di masa si Empang belum masuk ke ACW atau WWE di tahun 2006. Dia pernah berantem dengan Teddy Hart, salah satu partnernya yang merupakan pegulat indie, yang merupakan keponakan dari Bret Hart. Jadi di masa Teddy Hart dan si Empang masih di Ring of Honor, mereka sering punya masalah lah antara mereka berdua, sering ngomong di media kalau mereka nggak suka satu sama lain dan lain sebagainya. Dan sampai lah pada titik di mana mereka sama-sama join TNA pada masa itu di sebelum tahun 2006 ya. Dimana pada akhirnya mereka bertemu dan katanya kabarnya mereka berantem di parking lot ya, di tempat parkir. Dan dari ceritanya Teddy Hart, dia bilang kalau bisa dibilang dia yang menang dalam berantem tersebut sebelum dipisahkan oleh sabu. Dan Teddy Hart bilang kalau dia melepas si Empang saat itu ya, dia menghargai sabu yang memisahkan mereka. Kalau saja sabu tidak datang, si Empang akan habis dihajar oleh Teddy Hart. Itu klaim yang dibikin oleh Teddy Hart sendiri dan pastinya mungkin kalau si Empang ditanya, dia pasti punya cerita atau versi ceritanya sendiri dari berantem tersebut. Tapi kabar yang besar, yang berseliuran kalau story tentang perkelain mereka ini, Teddy Hart yang bisa dibilang cukup unggul ya. Kenapa Teddy Hart bisa semarah itu? Karena Teddy Hart menganggap kalau si Empang tuh berhutang dengan dia di masa mereka berpartner ya. Ketika itu Teddy Hart ya feud dengan si Empang kalau salah, yang dimana Teddy Hart tuh jadi bagian yang kalahnya. Jadi dalam story itu dia yang kalah dan Teddy Hart menganggap kalau si Empang tuh berhutang kepada dia untuk put him over juga, gantian gitu. Tapi si Empang tidak memberikan itu dan ini jadi sesuatu bisa dibilang hal yang menjadi pemicu besar untuk mereka berantem di tempat parkir guys. Si Empang dengan Teddy Hart, keponokannya Bret Hart. Cukup sesuatu yang menarik ya, karena kita tahu kalau si Empang tuh sangat mengidolakan Bret Hart hingga saat ini. Yang kedua adalah kontroversi si Empang bersama Jeff Hardy. Ya ketika dia feud dengan Jeff Hardy di tahun 2009 yang mereka ya bertukar title lah ibaratnya ya dalam feud ini. Ini di masa dimana Jeff Hardy lagi tinggi-tingginya nih. Bukan tinggi itu ya guys ya, tapi lebih lagi dalam karir puncaknya ya. Pokoknya lagi digemari oleh semua fans dan feud dengan si Empang seorang heel. Dan dalam promo-promonya, si Empang tuh sedikit menyindir dimana dia punya gaya hidup yang straight edge. Tanpa narkoba, tanpa alkohol. Ini sangat-sangat menyindir Jeff Hardy di masa itu, dimana Jeff Hardy diisukan. Dan banyak orang yang tahu di belakang layar kalau Jeff Hardy tuh suka ya punya kecanduan alkohol dan juga obat-obatan terlarang. Dan ini jadi hit yang dibangun juga untuk dalam story. Dan juga mungkin karena si Empang juga ingin membuat kesan heelnya jadi lebih dalam, dia mengangkat tema ini. Dan masalahnya bukan promo si Empang ini ketika mereka dalam storyline. Soalnya ketika si Empang menang dalam match melawan Jeff Hardy yang intinya, ketika Jeff Hardy kalah di match itu, Jeff Hardy harus keluar kota atau loser lives town ya dalam episode Martinetro. Jeff Hardy harus keluar dan memang di sana, di tujuannya untuk dia istirahat, pemulihan cenderahnya, dan juga langsung memulihkan ya berbagai macam masalah kecanduan yang dia miliki. Di masa off-nya Jeff Hardy, story-nya sudah selesai. Si Empang masih berlanjut mempromokan dirinya sebagai seorang straight edge. Orang yang normal, yang tidak punya kecanduan, apapun. Dan ini juga bagian dari sindiran ke Jeff Hardy. Yang ini membuat Matt Hardy, yang moto itu sering nulis blog ya, cukup kesal. Dan ini jadi real life hit yang didapat oleh si Empang. Kita tahu di masa ini di mana si Empang itu memang lagi proses untuk berganti gimmick menjadi straight edge savior yang membuat fashion straight edge society. Ini progres si Empang promonya berubah menjadi karakter yang baru, tetapi dia mengangkat cerita real life masalahnya Jeff Hardy yang membuat saudara dari Jeff Hardy cukup kesal guys ya. Ini salah satu kontroversi juga yang rame diperbincangkan. Berikutnya yang jelas, the classic, the phenomenal pipe bomb. Yang diluang si Empang pada saat tahun 2011 di mana si Empang itu mengungkapkan kekesalannya berpromo shot dengan cerita real life atau pendapat real life yang dia rasakan di WWE pada saat dia mengganggu matchnya John Cena melawan Arthur yang membuat John Cena kalah. Dia duduk di entrance, kita tahu lah intinya apa di sini ya. Jadi si Empang itu mengungkapkan kekesalannya terhadap keputusan orang belakang layar seperti Vince McMahon, Stephanie McMahon, ya Triple H yang di mana dia kok bukan jadi orang pilihan untuk jadi nomor satu di WWE. Dia malah jadi kayak pilihannya yang disampingkan lah, nomor dua lah dibandingkan orang-orang seperti The Rock, seperti Cena, seperti Hogan, dan punggulat-punggulat lainnya. Ini suatu hal yang tidak adil bagi si Empang. Dia bahkan menyebutkan kalau WWE akan bisa jadi lebih baik kalau Vince McMahon mati katanya. Tapi walaupun begitu tetap ketika Vince mati, kata si Empang, yang akan menggantikannya anak-anaknya lagi termasuk Triple H menantunya juga dan itu tidak akan mengubah apapun. Ini jadi hal yang cukup kontroversi di masa itu di mana si Empang mengemukakan pendapatnya yang sebelum itu dianggap tabu untuk diomongkan pada saat live televisi di acaranya WWE. Dan si Empang melakukannya dengan cukup jelas sampai di ending di mana dia dimatikan Mick-nya ya guys. Ini bagian dari Pipebomb yang menimbulkan banyak kontroversi di masa tahun 2011 ini. Itu kenyataan yang disebut si Empang dan makanya ini jadi hal yang cukup fenomenal sampai saat ini. Yang keempat lanjutan dari cerita Pipebomb tersebut di mana ini mengarah kepada ceritanya si Empang yang akan melawan John Cena dan juga feud dengan Vince McMahon. Kita sudah ceritakan dalam channel Gilang Wrestling The Summer of Punk ya di mana si Empang di sini sering berpromo dan mengejek lawan bicaranya Vince McMahon, Triple H, dengan sesuatu yang ada di dunia nyata ya. Puncaknya diungkapkan kalau si Empang memang kontraknya udah mau habis dua hari sebelum match lawan John Cena di Money in the Bank di mana dia akan memperbutkan WWE Champion yang dimiliki loh John Cena. Ternyata memang si Empang belum tanda tangan hingga hari Ha Money in the Bank. Dan Vince memutuskan untuk yaudahlah si Empang yang kamu inginkan saya terima saja karena memang saya dalam posisi di mana saya harus menerima kontrak kamu. Ini diperlihatkan pada dokumenter Best in the World-nya si Empang. I resign my deal halfway through the Money in the Bank show. So when that show started, I was still out the door. I was still negotiating. Di hari Haas, si Empang akhirnya menandatangani kontrak lanjut bersama WWE. Tapi WWE memutuskan untuk tetap melanjutkan cerita di mana si Empang membawa kabur WWE Champion. Bagi semua fans yang menonton, memang kayaknya seperti kesan real di mana Vince kehilangan titlenya itu didapat pada saat Money in the Bank tersebut. Padahal nyatanya di hari Haas, si Empang sudah ternyata kontrak baru dengan WWE. Dan kemudian melanjutkan ceritanya bersama John Cena menuju Summer Slam. Yaitu hal kontroversial juga yang terjadi di masa tersebut. Kontroversi selanjutnya, atau dosa selanjutnya yang si Empang miliki, yaitu di mana dia bermasalah dengan seorang part-timer ya. Di mana ini memuncak pada saat si Empang face-to-face dengan The Great One, Batu The Rock ya. Di masa 2013 Royal Rumble. Di mana saat itu, realitinya The Rock itu mau kembali lagi diminta oleh Vince McMahon. Tapi The Rock mau dia kembali dan menang WWE Champion. Dan saat itu WWE Champion dipegang oleh si Empang. Dan si Empang sangat kesal sekali di masa ini, karena Vince sudah menjanjikan dirinya untuk mendapatkan WrestleMania Main Event di tahun tersebut. Tetapi, malah Vince memutuskan untuk Once in a Lifetime Match 2012 dilakukan sekali lagi di tahun 2013 WrestleMania. Dengan syarat, The Rock mau balik, tapi dia mau jadi WWE Champion. Dan si Empang mengungkapkan kekesalanan soal part-time yang seperti The Rock ini. I don't care if you work here 16 days a year. Di mana menurut dia, datang untuk sebentar doang, merebut WWE Champion setelah selesai programnya terus pergi, itu adalah suatu hal disrespect bagi industri dunia gulat profesional. Pugulat-pugulat tua part-timernya seolah-olah tidak berpikir untuk memberikan spot kepada orang-orang yang lebih muda, yang memang full-time di WWE saat itu. Jadi, masalah si Empang yang cukup kesal dengan seorang part-timer yang kembali lagi di masa dia harusnya mendapatkan spot di WrestleMania main event, itu jadi masalah besar juga di masa ini. Karena ini jadi cikal bakal, di mana si Empang lanjut akan keluar dari WWE, guys. Masalah ini sempat dipang ungkap juga kekesalannya terhadap part-time yang datang, hanya mendapatkan uang yang sangat besar, tapi muncul sebentar terus pergi menghilang tanpa kejelasan atau kelanjutan. Itu hal yang kejujuran yang si Empang ungkapkan dan kenyataan yang kita bisa lihat di masa saat itu, ya yang jelas itu adalah keputusannya absolut dari Vince McMahon. Kontroversi berikutnya yang si Empang buat pada saat 2013, setelah dia kehilangan titlenya dari The Rock, dia akan diskedulkan untuk feud bersama Undertaker untuk match di WrestleMania 29. Sebulan sebelumnya, Paul Bearer, managernya Undertaker, meninggal dunia. Dan ada satu momen di mana Undertaker memberikan segmen untuk ia menghargai atau mengenang managernya tersebut, Paul Bearer. Si Empang datang dengan membawa abu, ceritanya ya, abu dari Paul Bearer dan menuangkannya ke atas Undertaker. Ini dari momen yang sangat kontroversial bagi para fans saat itu karena meninggalnya Paul Bearer itu baru beberapa minggu yang lalu, tapi segmen kontroversial ini si Empang dengan senang hati melakukannya memang memberikan hit yang cukup besar sebagai heel, tapi bisa dibilang tidak pantas ya, untuk dilakukan dan juga menjadi hal yang bahkan dipikirkan untuk menjadi sebuah segmen untuk menambah hype menuju WrestleMania. Itu jelas kalau saya lihat menambah hype, tapi tidak pantas untuk dilakukan di masa meninggal yang masih cukup dekat, guys ya. Dan ini juga menimbulkan kontroversi di masa itu. Entah itu hidenya dari Si Empang ataupun orang belakang layar, tapi itu jelas buat segmen seperti itu, itu menjadi kemarahan yang cukup besar bagi para fans di masa tersebut. 2013 adalah tahun terakhirnya Si Empang di WWE, karena 2014 hanya Januari Si Empang berada di situ. Dimana ini masuk kontroversi selanjutnya, Si Empang keluar dari WWE, walking out, pulang begitu saja. Jadi Si Empang di Royal Rumble, itu dia dieliminasi oleh Kane. Eliminasinya itu kayak jelek lah gitu. Padahal Si Empang udah keluar sejak awal, selama sekitar 40 menit kalau nggak salah dari sana, terus endingnya dia dikeluarin begitu saja oleh authority pada saat itu. Dan ini pasti jelas mengarah ke Si Empang melawan Triple H di WrestleMania 30. Saat itu harusnya begitu. Tetapi Si Empang tidak suka dengan arah cerita untuk karakternya ini. Ini membuat Si Empang di episode Raw besoknya, sebelum Raw, Ayang, dia datang ke Vince, dia datang ke Triple H, dia nggak suka karakter ini. Jalan cerita dia kayak gini tuh dia nggak suka. Karena kekesalan dia sejak 2013, yang dia dikecewakan oleh Vince, yang udah janjiin dia WrestleMania main event, dia hanya dapat WrestleMania lawan Undertaker. Itu bukan main event. Si Empang nggak suka itu kebohongan itu, dan dia merasa, aduh kok gini banget. Sampai dikasih keputusan lagi, WrestleMania 30, dimana Batista Ritten jelas, sport main event untuk Batista. Dan Randy Orton, ini jelas kekecewaan Si Empang, selain dengan arah karakter, arah cerita yang dia dapat menuju WrestleMania 30. Dia tidak suka, dia tidak mau, dan dia merasa dia kecapean, badannya merasa dia cedera. Di hari Monday Night Raw itu, setelah Royal Rumble, dia langsung pulang. tidak ikut dalam acara, dan sejak saat itu, si Empang tidak pernah muncul lagi di WWE. Hingga dia muncul di Supervisor Series 2023. Hampir 10 tahun sejak insiden tersebut. Tentu dengan dia keluar WWE, tidak cukup dengan kontroversi keluar itu tersebut. Karena penonton butuh penjelasan. Karena saat itu kita nggak tahu, kita nggak tahu akan terjadi apa, kita nggak tahu si Empang alasannya apa, WWE being so silent. WWE tidak menjelaskan apapun terkait si Empang, tidak ada berita apapun, tidak ada penjelasan apapun. Penonton menunggu itu. Dan ini berlanjut kontroversi selanjutnya, di mana si Empang muncul dalam podcast, The Art of Wrestling, milik Cold Cabana, yang dulu teman baiknya si Empang. Tempat mereka di Indi lama, dan ketika si Empang keluar, dia bertemu kembali. Dan The Art of Wrestling ini podcast yang cukup settle lah saat itu, di mana Cold Cabana udah sering ya bikin podcast. Dan saat ketika si Empang hadir, dan tell all, menceritakan apapun yang terjadi, apapun kekesalan yang dia rasakan, apapun alasan yang bikin dia keluar, itu menimbulkan huge kontroversi, perdebatan besar di dunia gulat profesional, berita besar di dunia gulat profesional. Dan dalam podcast tersebut, si Empang menceritakan bagaimana ada dokter yang namanya Chris Ammon, yang bilang si Empang merasa dia sakit, nggak enak, punya staph infection namanya waktu itu. Terus Chris Ammon itu, si Empang cerita kalau dia hanya bilang, nggak apa-apa lanjut aja, minum obat ini, nggak apa-apa lanjut aja minum obat ini. Dan si Empang konsen dengan kesehatannya saat itu. Terus dia cerita tentang Ryback juga yang nggak aman, bergulat sama dia, bikin kita sakit katanya gitu. Terus juga cerita tentang di backstage, di mana dia keluar dari WWE, pulang pada saat mati Nitro. Terus dia kecewa dengan Vince McMahon, yang berjanji, I owe you one, I owe you one. Dia pernah lagi sakit tiba-tiba, disuruh balik return padahal belum pulih banget, karena Vince butuh si Empang, seorang bintang besar saat itu. Dia ceritakan juga, di mana dia cerita juga kalau WWE mengirimkan surat kontrak termination. Surat pemecatan dia pada saat hari pernikahannya dengan AJ Lee. Itu jadi hal yang banyak diceritakan di The Art of Wrestling podcast-nya milik Cold Cabana. Ini membuka mata semua orang bagaimana pendapatnya si Empang, pengalaman si Empang di WWE. Ini jadi kayak orang menjadi makin benci dengan Vince McMahon saat itu. Di mana di masa si Empang out ini, ini bisa dibilang, saya bisa, aku yang harus saya nonton saat itu, ini bisa jadi masa-masa kelamnya WWE, di mana storyline dipaksakan, segmen-segmen konyol dimunculkan, dan juga Roman Reigns dipush, abis-abisan dipaksakan, terus waktu menuju WrestleMania, di mana Daniel Bryan harus terpaksa masuk main event, karena fans mau nuntur seperti itu, karena kesal dengan bookingan yang dilakukan oleh Vince McMahon ini, itu bisa dibilang makin memuncak pada saat si Empang keluar dari WWE. Jadi kayak banyak orang yang mengiakan dengan keputusan si Empang out ini, kekesalan si Empang ini, dengan apa yang WWE sajikan di tahun-tahun setelahnya. WWE bukan tanpa upaya untuk meng-counter apa yang disebut si Empang. Ini masuk ke kontroversi selanjutnya, di mana ada WWE memberikan tuntutan-tuntutan hukum kepada apa yang dikatakan si Empang. Karena jelas itu merusak image dari WWE, dan specifically, Dr. Chris Amman, yang merasa namanya dia sebut si Empang di situ, membuat image-nya kan jadi tidak baik, dan itu dianggap sebagai kebohongan, dianggap sebagai sesuatu yang merusak nama baik, dan si Empang, dan podcast tersebut, dan Cold Cabana, dituntut untuk membayar ganti rugi oleh Dr. Chris Amman ini, guys. Ini jadi-jadi hal besar juga terjadi saat itu, di mana memang, WWE memang harus melakukan ini untuk meng-counter apa yang si Empang katakan. Karena full apa yang si Empang katakan itu ya berdasarkan pendapat si Empang, apa yang si Empang rasakan, apa yang si Empang lihat, gitu. Walaupun memang iya ataupun memang tidak itu terjadi, tapi tetap untuk membuat counter dari opini tersebut, untuk menetralisir image dari WWE, tuntutan demi tuntutan memang harus dilakukan ya. Jadi mereka dituntut untuk ganti rugi, guys ya. Ini jadi kontroversi yang rame pada saat itu. Dan gara-gara tuntutan ini, pertemanannya si Empang dan Cold Cabana pecah. Mereka sudah tidak berteman lagi sejak saat itu. Soalnya ketika mereka mengikuti pengadilan untuk kasusnya Chris Amman ini, mereka menang. Karena berbagai macam perjuangan dari lawyer gitu ya. Mereka menang dalam kasus ini. Chris Amman nggak menang lah istilahnya. Terus, Cold Cabana ngerasa dia rugi. Dia kan nyewa lawyer, harus datang apa segala macam, harus bayarinnya itu. Dia rugi dan dia menuntut si Empang untuk membayar ganti rugi. Si Empang nggak mau dong. Jadi harusnya bareng-bareng si Empang ya menuntut balik Cold Cabana. Ini jadi cikal bakal mereka pecah, guys. Gara-gara itu. Dan untuk kasusnya sendiri, sudah terselesaikan antara pengacara satu sama lain. Jadi antara pengacara. Dan sejak saat itu, mereka sudah tidak bicara lagi, mereka sudah tidak berteman lagi sama sekali. Ini jadi cikal bakal nih, guys. Cikal bakal permasalahannya si Empang di AEW. Kontroversi selanjutnya jelas. Ketika si Empang kembali ke dunia gulat sejak tujuh tahun lamanya, memutuskan untuk join AEW bersama Tony Khan. Awalnya baik. Awalnya di baik, dia pengen bangun AEW juga, pengen bergulat dengan penggulat-gulat muda. Terus dia feud Darby Allin, feud dengan Jon Moxley, feud dengan Eddie Kingston, MJF. Itu feud oke semua, bagus semua, tanpa masalah. Sampai ke barat titik di mana si Empang menantang Hangman Adam Page for the world title. Di mana saat itu Hangman Adam Page pernah berpromo dengan si Empang bilang kalau si Empang saya akan menyelamatkan AEW darimu. Sebenarnya promo itu enggak masalah awalnya. Sampai di mana si Empang mendapatkan championship tersebut dari Hangman, terus dia off cedera, terus dia muncul return dan dia mau manggil Hangman Adam Page katanya. Mana kau Hangman keluar, kau adalah coward shit katanya. Hangman Adam Page, you want that rematch? My seven six things, that's not cowboy shit, that's coward shit. Dan dia kayak menantang, padahal hari itu memang enggak diskedulkan Hangman Adam Page akan muncul, tapi dia kayak marah-marah kesal gitu. Ini membuat orang bertanya-tanya, kenapa si Empang kok marah-marah tiba-tiba soal Hangman Adam Page ngomongin soal dia dibenci oleh orang backstage di belakang. Kenapa begini? Itu jadi pertanyaan besar bagi fans pada saat itu, saat si Empang marah-marah soal Hangman Adam Page padahal dia udah punya champion, apakah feudnya berlanjut atau tidak? Jadi pertanyaan besar. Saat itu si Empang lagi feud dengan Jon Moxley dimana ini masuk ke kontroversi si Empang selanjutnya ketika dia mendapatkan championnya dengan berdarah-darah sampai di media scrum di press conference-nya all out si Empang kembali marah-marah dengan apa yang terjadi di backstage dimana dia dibenci oleh rombongan Youngbox, Any Omega dan juga Hangman Adam Page originalnya AW dia merasa dia dibenci tidak disukai ini berkaitan tentang Cold Cabana jadi si Empang menganggap Kenny Omega di Elite ini mendukung Cold Cabana kedatangan si Empang membuat Cold Cabana gak pernah dapat support lagi di AW dan fokus di Ring of Honor orang menyalahkan si Empang tapi si Empang merasa bukan salah saya bukan mau saya mungkin Cold Cabana yang memisahkan diri Cold Cabana yang keluar sendiri dia gak mau kayak gini dan dia kesal banget dengan EVPs yang dia bilang ini si Elite sama Hangman Adam Page ini yang melakukan sesuatu tidak sesuai skenario ketika Hangman Adam Page ngomong dia akan menyelamatkan AW dari si Empang ini sebuah promo yang tidak sesuai dengan skenario yang direncanakan dan si Empang sangat kesalahkan hal itu dan dia menyalahkan semua di Elite yang mengiakan atau membuat Hangman bisa melakukan itu dan lain sebagainya ini menjadi masalah besar pertama yang dimiliki oleh AEW sejak mereka dibuat AEW mempunyai image yang sangat negatif ketika si Empang mengungkapkannya semuanya di Friends Conference dan Konik kan tidak bisa apa-apa ini kontroversi yang si Empang pecahkan di AEW untuk pertama kalinya guys yang mengimpact ke semua belantika dunia gulat profesional dan ini merujuk kepada kontroversi besar di AEW bukan cuma di AEW di dunia gulat profesional dimana si Empang setelah media scrum tersebut setelah press conference tersebut keluar menuju locker roomnya di locker room sama A Steel dan istrinya dan anjingnya ceritanya nih ada yang bilang kronologinya itu di Elite datang ada yang bilang di Elite datang langsung marah-marah ada yang bilang di Elite datang baik-baik terus malah jadi berantem dimana ada insiden A Steel katanya gigit Kenny Omega dimana ada insiden di mana si Empang yang mukul Matt Jackson duluan A Steel yang mukul Ninja Jackson duluan dan lain sebagainya korsi dilempar dan satu sama lain ini berantem beneran yang terjadi di backstage alhasil karena hal itu semua orang yang terlibat itu disuspen jadi off lama si Empang yang juga cedera saat itu setelah menang champion lagi cedera lagi di Elite juga baru aja menang trios champion terus langsung di relinquish title mereka dibuat turnamen oleh Tony Khan itu keputusan yang harus dilakukan si Empang dibuatlah sebuah investigasi dimana dicari siapa yang memulai duluan bagaimana kronologinya ada beberapa saksi mata juga yang ditanyai dan lain sebagainya hasil investigasi tersebut tidak diungkapkan dimanapun dan mereka sudah sepakat untuk menandatangani kontrak rahasia untuk tidak menceritakan apapun yang terjadi di saat itu menjadi dosa besar dimana si Empang terlibat kita gak tau ya kita gak bisa langsung menjudge yang salah ini yang salah ini yang salah ini gitu loh tapi yang jelas ini kontroversi yang menyangkut soal si Empang ini membuat nama EW sudah tidak se-hype dulu karena kontroversi ini ini kontroversi besar yang terjadi orang menganggap si Empang sudah layak untuk dipecat bahkan dia lead layak untuk dipecat tapi ternyata dia lead kembali dan si Empang pun kembali untuk spot yang dibuat oleh Tony Khan untuk EW show yang baru Collision di debut lah acara tersebut si Empang return dan ini masuk ke kontroversi selanjutnya awalnya baik-baik saja si Empang return feud sama Ricky Stark dan lain sebagainya hingga sebuah match yang akan dilakukan pada saat show terbesarnya AEW All In di UK ini show bersejarah harusnya mendapatkan reaksi yang sangat positif tapi hancur dengan satu insiden yang juga dilakukan oleh si Empang di mana si Empang berantem dengan Jack Perry masalahnya Jack Perry pernah dilarang si Empang untuk menggunakan kaca beneran tapi ternyata Jack Perry akhirnya memutuskan untuk menggunakan kaca beneran pada saat match lawan Hook di kick off show di mana dia menganggap kalau ini dia sudah dapat persetujuan dari orang yang lain si Empang yang merasa tersinggung apalagi ditambahin dengan Jack Perry ini ngomong ke kamera yang harusnya nggak ngomong juga nggak apa-apa tapi dia kayak mengungkapin kekesalannya aja kalau ini dia adalah kaca yang beneran melihat hal ini si Empang kesal dong dia yang pernah ngelarang tiba-tiba ada sebenarnya kalau Jack Perry nggak ngomong ke kamera itu nggak akan apa-apa tapi Jack Perry ngomong ke kamera go cry me a river buat si Empang kesal padahal abis itu dia match lawan Samu aja untuk opening all in kick off show udah selesai si Empang menemui Jack Perry berantem lah disitu ada Tony Khan melihat semua orang melihat beberapa orang yang di gorilla position dimana ada Tony Khan ngecek layar-layar disitu dan berantemnya benerannya si Empang dan Jack Perry ini si Empang sempatnya kek Jack Perry terus dipisahin tapi dia kan berantemnya kayak melanting-melanting ke sana kemari kayaknya kayak brutal ke sana kemari dan membuat ada monitor yang mau jatuh ke arahnya Tony Khan Tony Khan merasa nyawanya terancam disitu dia kayak kaget melihat berantem kayak gini kayak pernah dia lihat sesuatu hal di backstage wrestling itu seperti ini ini pertama kali momen pertama kalinya akibat itu si Empang langsung disuspend Jack Perry disuspend dua orang disuspend dan investigasi lagi dilakukan kayak ngasih tau ini salah siapa ini yang mulai perkelahian siapa dan lain sebagainya investigasi selesai keputusan diambil seminggu setelah all in kalau si Empang exterminated kontraknya oleh Tony Khan ini keputusan dia harus lakukan untuk tidak menempatkan dia dalam bahaya lagi dia merasa pada saat itu nyawanya cukup terancam dan dia tidak mau itu terulang lagi dan keputusan dia ambil si Empang dia pecat dari kontraknya dan untuk Jack Perry tidak tau ya apakah sudah dipecat atau tidak belum ada kabar apakah dia akan return atau tidak juga belum ada kabar tapi yang jelas kontroversi itu kontroversi terakhir yang si Empang lakukan di masa ini di saat saya bikin video ini karena saya gak tau akan ada kontroversi apa lagi yang dimana si Empang terlibat di dalamnya saya tidak mau mendoakan saya harap tidak ada karena si Empang pun ngomong di promonya ketika dia return di WWE kalau dia sudah menjadi orang yang berbeda di backstage juga diceritakan dimana si Empang sudah memberikan vibe positif bagi orang-orang di backstage apakah putusan tepat untuk mendatangkan si Empang ke WWE lagi kita tidak tahu sampai kita tahu nanti ke depannya itu tadi semua dosa-dosa besar dari si Empang berbagai macam kontroversi yang pasti memberikan impact yang cukup besar ke dunia gulat profesional menurut kalian mana kontroversi yang paling mencoreng wajah si Empang sebagai seorang pegulat profesional komen di bawah terima kasih terima kasih buat yang nonton video ini thank you teman-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong selamat menikmati